Terima kasih telah menonton Emosi dituduh matri dan tolak lamaran Ayah Lesti sebut cocok dengan sosok Rizky Bilar karena ini Ayah Lesti kejora Endang Mulyana mengaku sempat tersulut emosi gegara di fitnah Endang Mulyana mengaku pernah dituduh menolak lamaran untuk Lesti kejora hingga tiga kali Dan dituduh matri Padahal semua itu fitnah Bahkan Endang menantang yang mengaku melamar tiga kali Tapi ditolak untuk datang langsung ke hadapan Ayah Sang Penyanyi dan Lesti pun sempat emosi dengan pudingan tersebut Endang Mulyana mengaku sempat dirunduh oleh sejumlah pihak Ia disebut tak memberikan restu terkait hubungan Lesti dengan pria idamannya Endang sempat dikatakan hanya menginginkan mantu dari kalangan orang kaya Sehingga dinilai mengutamakan materi semata Hal itu akhirnya diungkap oleh Endang Endang saat itu menolak Ketika diminta membandingkan mantan Lesti kejora Rizky DA dengan pria yang kini dikabarkan dekat dengan anaknya Rizky Burar Ia menyebutkan tak ingin lagi dibuli oleh netizen dengan komentar-komentar yang negatif Gak bau ah takut dibuli lagi Saya sudah capek dibuli mulu Pijar Endang Endang menuturkan bahwa sejumlah selentingan menyebutkan dirinya hanya akan memberi restu Jika pria yang melamar Lesti datang dari kalangan pejabat atau pria yang kaya Terus ada juga yang bilang Gini kan waktu itu Gimana gak ditinggalin Orang udah dilamar tiga kali datang ditolak melunduk Tutur Endang Sampai saya kan emosi waktu itu Kalau ada yang ditolak sama saya lamarannya Mana orangnya suruh bawa ke saya Sampai gitu ungkapnya Selain isu terkait penolakan tersebut Pijar Endang juga pernah dituduh menetapkan kriteria tertentu untuk jodoh Lesti Ia disebut hanya akan memberikan restu jika pria yang melamar Lesti adalah seorang yang memiliki kedudukan atau harta berlimpah Kalau yang bully kayak gitu sering Cuma ada juga orang yang nyeplos Ya seakan-akan saya ini matri Kata Endang Tapi aslinya saya gitu Kata saya tadi Gak ada yang Lesti tuh harus punya cowok Harus punya pendamping tuh Kayak gini Enggak Yang penting Mereka mau berjuang sama-sama Saling sayang Saling mengertilah Imbuhnya Ia mengaku Malah belajar dari putrinya Mengenai cara untuk menghadapi omongan-omongan negatif tersebut Saya banyak belajar dari Dedek Lesti Dedek kan kalau ngadepin kayak gitu Ya udahlah jemin aja Biarin waktu yang akan membuktikan jelas Endang Yang namanya publik figur Udah sering ngadepin kayak gitu Yang ngebully Yang gina Segala macam Udah dimain aja Imbuhnya Lebih lanjut Endang menegaskan Dirinya Tak memberikan batasan Atau standar Untuk calon suami Lesti Kelak Ia mengaku Akan menerima Jodoh Lesti Asalkan putrinya Sudah cocok Dengan pria tersebut Saya gak punya keinginan Mau dari silibriti Mau dari petani Yang penting Udah jodohnya Yang penting Anak saya udah cocok Udah lah Tugas Endang Endang bahkan menuturkan Bahwa dirinya merasa cocok Dengan Rizky Bilang Lantaran Sama-sama suka bercanda Meski baru bertemu Dua kali Endang sudah dapat menilai Bahwa Rizky Bilang Merupakan pria yang baik Hal itu Diungkapkan Oleh Endang sendiri Ia bahkan selalu Membebaskan Lesti Untuk menjalin hubungan Dengan pria Siapapun Pria lain Meski tetap berusaha Mendampinginya Endang juga menyebutkan Bahwa ia tak akan Melarang kedekatan Antara Lesti Dengan Bilang Yang kini tengah ramai Diperbincangkan publik Ia bahkan tak keberatan Jika putrinya Dijodoh-jodohkan Dengan Rizky Bilang Oleh para Netizen Karena ia menilai Sosok aktor Berusia 25 tahun tersebut Adalah pribadi yang baik Endang juga mengungkapkan Bahwa Ia menemukan Kecocokan dengan Pemuda yang baru Ditemunya Dua kali tersebut Ya Alhamdulillah Anaknya baik Dan dia juga Sopan Ramah juga Dan senang bercanda Nyambung aja Sama saya Saya juga kan Walaupun wajah menyeramkan Saya juga Ya Kalau bercanda Bercanda aja Tutur Endang Kalau masa depan Ya tetap aja Sama aja sih Satu jalur sama saya Mingguhnya Saya ditanya mengenai Rencana masa depan Sang Putri Endang mengatakan Bahwa Lesti berharap Bisa mendapatkan pendamping Sesuai yang diidamkannya Untuk kedepannya Dia pengen cari Pasangan yang mengertiin Atau yang bisa menerima Apa adanya Ungkap Endang Nerima dede Apa adanya Dan bisa membimbing dia Gitu Sama aja Kayak keinginan saya Lanjutnya Mengenai persetujuan Untuk Lesti Menikah Di usia muda Endang mengaku Tak bisa memberikan Kepastian Ia hanya memasrahkan Jodoh anaknya tersebut Di tangan Tuhan Dan hanya bisa berusaha Untuk mendoakan Kebahagiaan Putrinya Saya kalau masalah itu Malah saya Nggak bisa berharap Nggak bisa menolak juga Kata Endang Kalau misalnya Jodohnya udah dekat Ya Alhamdulillah Kalau misalnya Masih lama pun Atau dia punya Ketinginan Nanti-nanti Ya nggak masalah Kita cuma bisa Mendoakan aja Menjaga gitu aja Sambungnya Lebih lanjut Endang menyatakan Bahwa dirinya Tidak memiliki Kriteria khusus Untuk calon pendamping Lesti Dia hanya berharap Bahwa Lesti Bisa mendapatkan Jodoh yang tepat Yang bisa menjaganya Dengan baik Nggak ada Kalau dari saya Yang penting Bisa anak saya bahagia Ujar Endang Tipe suaminya Atau calon suaminya Yang bener-bener Laki-laki Yang bisa menjaga Dede itu Aja Kata Endang Banyak hal-hal yang Mesti dipersiapkan Kayak gitu Orang-orang ini kan Hanya satu Atau tiga tahun Lalu Kira-kira bagaimana Lalu Kira-kira bagaimana Lampu hijau Yang diberikan Oleh ayah Lesti Pada Rizky Durang Dan menepis Isu-isu Yang selama ini Berkembang Bahwa Banyak yang menuduh Ayah Lesti Matri Dan menolak Pelamaran Pacarnya Sampai Tiga kali Tapi Endang sendiri Menantang Siapa yang bilang Ditolak Sampai tiga kali Endang menolak Ya Datangkan Kehadapannya Lalu kira-kira Bagaimana Untuk kalian Silahkan Kalian Komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.